amin eh kalo ga aman amin tapi lu sebagai demand bihada festival yang ada di Pesta Bora ini kan lu kan sebenernya udah banyak banget terlibat di banyak festival ini lumayan ya aman amin lumayan jadi karena atusiasnya mungkin temen temen atau sobat entry yang pengen nonton Pesta Bora sampe tiketnya sold out gitu ya kan bahkan sampe banyak yang nanya gua masih bisa beli tiket lagi ga nih menurut lu sebenernya unikness atau keunikan Pesta Bora atau lu masih sampe antusiasnya segininya gitu Selamat siang temen temen media sebelumnya saya Kiki Ucup terimakasih sudah hadir disini itu jawabannya deh nah kalo ngomongin tentang Pesta Bora ngomongin uniknessnya sendiri kan sebenernya Pesta Bora emang kami hadirkan itu untuk menjadi selebrasi ya selebrasi dimana mungkin bisa dibilang perayaan setelah dua tahun dua tahun tidak adanya tidak adanya pertunjukan akhirnya pertunjukan mulai kembali dan memang Pesta Bora hadir mungkin hadir mungkin untuk mewadahi banyak pelaku di dalam industri musik ya gitu ya kalo kita bisa lihat gitu Pesta Bora sendiri jadi sekarang kan menghadirkan 174 band 174 band ya dan akan ada kurang lebih itu akan ada 6 akan ada 7 eh 8 panggung dan 2 area performance lainnya gitu jadi total akan ada 10 area yang akan dihadirkan di Pesta Bora gitu jadi mungkin kalo ngomongin uniknessnya lebih kayak ini all you can eat musik festival gitu itu mungkin daya tariknya ada disana gitu karena emang objektifnya mau bikin apa Pesta Bora ya Pesta Bora yang kita hadirkan gitu seperti itu dan kalo ngomongin detailin tentang ini kan Pesta Bora bisa dibilang kalo AM3 era baru ini era baru di Kiki Ucuk nih biasanya woooh oh gitu ya yang berbari Kiki Ucuk bersama AM3 ya iya jaringan baru jaringan baru ini semangat ya yang paling menjalankan gitu kalo AM3 jaringan baru Ucuk jaringan lama semua stock kan tapi kalo boleh kasih bocoran ke sahabat media tiket yang udah terjual udah berapa kalau ngomongnya tinggal terjual tuh sampai saat ini ya kapasitas kita kan sebenarnya target awalnya Pestampora sendiri hanya 15.000 penonton perharinya tapi pas saat kita sampai jual tiket prisa 2 ternyata atusiasat tinggi banget gara sampai akhirnya kita memutuskan untuk ekspansi area dari Gambier Expo menuju ke area open space nya di Expo kita ekspansi untuk menambah kapasitas kurang tapi sekarang tuh hari pertama tuh hampir 24.000 penonton hari kedua itu 22.000an hari ketiga udah lebih dari 25.000 penonton yang hadiah di Pestampora temen-temen buat Pestampora dan juga IM3 ini udah sok out tiket ya udah gak buka lagi hari kedua hari ketiga sih udah stop kita jual sebenarnya kita melihat kondisi dulu hari pertama masih kira jual tapi jual-jual formalitas aja tapi kalau misalkan tadi performasi ada 170 174 174 musisi ya kalau dilihat dari hashtagnya juga tuh Pestampora bareng IM3 ini dapat banget di kolaborasi apalagi ucapkan lu sempet juga berkolaborasi sama IM3 kan di berapa project yang kalau ngomongin kolaborasi kalau kita bergerak di industri ini kan semua bukan tentang do it yourself lagi ya kita berapa tentang kayak gimana lu bisa berkolaborasi dengan berbagai pelaku untuk bisa tumbuh besar bersama gitu dan saat perjalanan gua berjalan bersama kolaborasi kalau ngomongin feelnya dapat banget nih spiritnya dapat gitu dan kolaborasi itu percaya tentang proses ya gitu kan gua melihat tidak tidak ada hal yang instan yang coba dibangun kolaborasi itu hal yang percaya tentang proses yang sampai akhirnya ya akhirnya proof gitu ya kalau apa yang dilakukan kolaborasi ya emang bisa jadi benchmark aktivitas industri musik ini gitu itu yang akhirnya membawa Pestampora untuk menghadirkan IM3 untuk berkolaborasi di dalam pelaksanaan pertama Pestampora ini jadi secara langsung secara spirit menemukan kesamaan dan gua percaya IM3 bisa menemani Pestampora untuk tumbuh ngomong bersama luar biasa luar biasa